Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, jumpa kembali Ini kali ini kita kuliner ini Ketempatnya mas Chris Ibunya nih Dan baru jalan disini Kita ngelarik sih Warung apa mas Nikinam ini? Gu Bandiah Gu Bandiah Oh nanti kita ambil gambarnya ya Biar mau buat untuk intro pertama ini Kita kesini 3 orang guys Sudah jaga jarak juga Pake master Rokas Ya ini kita Pesen menunya apa sih mas? Bame Topra ada Sama Apa ini namanya? Pak Miacar Pak Miacar Sebenarnya sama S buah Kemana S buahnya baru Belum bikin nih Oh Gigi Sorry tuh mas Buka dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 10 sampai sore Jam 9 Jam 9 sampai habis Habis gak habis Tutup jam berapa? Biasanya jam 4 Jam 4 Jadi kalau habis gak habis Tetap jam 4 Tutup ya Ada hari liburnya gak? Kadang hari minggu mas Kadang Tapi kadang minggu juga Buka rada siang Ini kita ngobrol-ngobrol sama anaknya Soalnya ibunya baru sibuk ini ya Ya gak apa-apa ya mas? Nanti kalau lenggar sama ibu juga Mas lenggar Baru dicentai Kalau sini banyak favoritnya untuk pelangganya favoritnya mas? Pak Miacar Pak Miacar Pak Miacar ya? Kan dikulaini delivery juga mas Untuk tetangga tetangga yang gak sempat disini kan nanti bisa diantar Oh GoFood juga? GoFood belum Belum Sementara ini baru proses Saya proses di kantor gocek tapi Belum Masih antri mas Oke oke Nanti dilanjut lagi Kalau kita ini bersama dengan Mas Nur juga ini Halo Mas Nur Iya mas Selamat siang Selamat siang Ngepasi ya ini Acara Mumpung libur Mumpung libur Oke oke Ini pesen apa mas? Mas Nur Ini pesen Pak Miacar Pak Miacar Pak Miacar ya Pak Miacar Lalu kita Mi Toprak ya mas? Mas Nur ini Pak Mi Toprak Saya coba yang Pak Miacar nya Oh Pak Miacar Bisa Join Join Ini rasanya kok bisa dinamakan Mi Toprak sejarahnya Jadi Itu Langkahnya itu Apa Kubis Tokolak Itu G ya Kalau gak tahu tokolan Tempe Tahu Sama Ika Anu Daging Terus Dikasih kuah-kuah dagingnya itu Oh Gigi Kalau yang satunya tadi apa? Pak Miacar Pak Miacar Itu Ya Bahannya Bahannya hampir sama toprak Cuma lain Ya Kalau yang Yang bedanya Pakai Mihun putih Kalau Toprak Kalau Pak Miacar Mihun kuning Pak Mi Kuning Oke Oke Terima kasih Bu informasinya Sama-sama Selalu Selalu Kita pesen Mi Toprak Aros Satunya apa namanya Pak Miacar Pak Miacar Itu ya Bu Makasih Bu Kita tunggu Oke guys Oke guys Kita lanjutin lagi Ini mau tanya-tanya Sama Utara Lapangan Utara Lapangan ya Iya Utara Lapangan Oh iya Mbak Ini Mbak Salam kenal Dari kita Iwajaya Solo Dengan Mbak Sinten nih Dengan Mbak Enggar Mbak Enggar Ini pesen menu apa Mbak? Ini tadi menu Pak Miacar Pak Miacar Ini ada acarnya Oke Itu favoritnya ya Mbak Selain jual Ini ada apa Jadi Ibu Sama Pak Mi Toprak Pak Mi Toprak Sama Miacar ya Katanya juga ada Sampurnya juga tuh S2 S2 Oh Ini off dulu Oh Off dulu Lipur ya Bu Sudah lama Mbak Lagaran disini Sudah Mas Sudah lama Dari pertama jualan Sampai sekarang ya Hampir tiap hari Beli Hampir tiap hari beli ya Seger soalnya Ini cocok sama Banyak Apalagi awalnya Panas-panas Ini cocok Enak banget Rasanya Kalau dilihat Ada udah Kemecer ini guys Kita mau pesen juga Ini nanti Menu untuk favoritnya Ini apa Bu? Ya untuk favorit Umumnya ya Toprak Yang kebanyakan Kalau acar itu Favorit Anak muda Biasanya Kalau untuk orang tua Kebanyakan ya Soprak Warna Panas kan Seger 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 Ini banyak juga Untuk pelangganya Paling jauh Dari mana Paling jauh Ya ada Yudhan Ada Delivery Mas Delivery ya Nanti yang nantar Mas Mas Anaknya ya Oke Oke Gimana Mbak rasanya Bikin tambah Bikin tambah Pengen ngerasain Bagi para pelanggan juga Ini yang baru Nongel Ditemu dengan Youtube kita Monggo silahkan Dihampiri Dilari sih Letaknya alamatnya Dimana Bu? Losari RT03 RW1 Semanggi Pasar Kliwon Utara Lapangan Losari Utara Lapangan Oh Cukup sekali Buka dari jam Sembilan Hingga selesai Tapi Jangan-jangan Menang ya Bu Jam 4 Ya Jam 4 Selesai Habis Habis Tutup Guys Oke Itu aja Ayo kita lanjutin Mau Ini Menunya Udah Siap Kita mau Gimana Rasanya Ya Kita Tipin Sama Rekanan Kita Mantul Sama Mantul Sudah Siap Ini Sudah Tersasmi Oke Oke Monggo Dilanjut Terima kasih Ya Bu Pedas Muten Bu Ini Ada Langgan Ania Nih Lompat 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 Di Rasanya Mas Dianu Oke Ini Narak Bu Oke 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 Menunya Ini Kita Udah Wah Tapi Punya Mas Dingin Masih Panas Ini Masih Panas Wah Ini Guys Kita Pesan Ini Bakmi Toprak Kalau Mas Pakmi Acar Sama Ini Pakmi Acar Sama Oke Kita Isinya Oh Ini Gak Pakmi Kecap Bu Ini Ada Kecap Ya Ada Ya Maaf Kecap Tenggak Sedikit Oh Gak Apa Bu Ini Bu Kita Sukanya Yang Manis Manis Orang Jawa Biasanya Sengih Manis Solo Manis Pedas Manis Sengih Manis Itu Gandengan Pedas Iya Ini Sebetulnya Ada Pelanggan Ini Tadi Mas Lendi Sama Mas Mas Mamat Ya Kebetulan Mas Jari Baru Mas 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 Siang Jam Sab Oke Guys Ayo kita Makan Gimana Rasanya Ini Kita Ini Toprak Ini Ini dulu Aku masih kecil Seneng banget Di Selangi Tara Sama Mas Panas Sepan Sekar Sama Dibet Silombo Tambah Tambah Merges rapanya ini manis pedas gurih-gurih seger apalagi tambah ini guys tetelan ini lomboknya ada kalau mau minta dua boleh tapi setiap penyajian ini kasih lombok satu nah itu tergantung permintaan lombok dua makanya ada minta tiga kalau yang suka peses ya mau minta lima ya dikasih satu porsinya murah nih guys satu porsi lima ribu dapat tetelan kumplit oh ya harganya cuma cukup murah aja di kantong tidak bolong hanya lima ribu rupiah besok sini lagi nah boleh enggak buat buat nanti bagus juga untuk acara keluarga acara sama mak ayah sama yang disayang ya saya menerima pesanan buat acara PKK dan keluarga itu tempe nya juga renyah manis gurih asin abad bilang lalu-lalu ya mas ya hehehe berani karaka merasa nah ini kita nomba sarti nomba sarti sudah pedes mas sudah pedes lomba pedes lomba lima mas sampai mantap lomba satu kurang kalau yang suka pedes mas kan tambah lagi boleh kita tambahkan oke oke mantap ini kalau siang beli lima buat istri sama adikku yang diknewer memang penyajian Pak Mi Topal kan sama Pak Mi Acar konsumsi makanya kan malam-malam siang hari benar-benar tengah hari itu mas ya yuk jam 12 panas-panas panas-panas seger apa kan mas bui pacaan itu apa ya semangat seger ini pesen lima bu buat Lami sama adik lomba masih enggak bu boleh lima bu ini tongklaknya tiga ini akarnya dua buat Mami Ganjar adikku lalang sama adik oke ini sebenarnya lokasinya kan sama aslinya bahasul tersebut ini kampung Losar ini kan Solo paling timur jadi bandar langsung ya ini 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 mas nambah mas nambah mas nambah mas nambah lagi acar udah nanggap ini akar rameknya boleh nambah hahaha mantep 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 nanggap 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 nilai berapa mas untuk Bami untuk Bami acarnya dulu Bami acar 9 9 hmm terus untuk Mas Iwan Bami tepraknya untuk Bami tepraknya 9,5 hahaha mantep harganya sudah 5.000 nah harganya sudah 5.000 murah tidak 5.000 nonton mahasiswa ini apalagi itu kakek kayak gini tapi ya maaf ya tempatnya ala kadarnya mas di tengah kampung jadi belum sempat bikin apa tenda tempat nomor puluh yang punya harga kan mas harga kan rasa yang penting itu rasa dulu rasa dulu baru harga 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 merakyat harga merakyat di kampung ini berang tanggul si saja sudah 10.000 per porsi hmm iya 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 itu barunya berang tanggul loh ya hahaha habis habis tanpa habis tanpa sisa hee singkatan baru ya hahaha jadi itu kita pesan lima buat yang di rumah biar nanti biar bisa merasakan juga betapa nikmatnya terima kasih pada mas yang sudah mengundang kami dan mengicipi rasanya ini harapannya nanti supportnya itu ditambah karena pelanggan juga semakin ini semakin pertama juga bentuk delivery customer yang sampai ke luar-luar teman-teman yang mau mampir mau bonggung silahkan alamannya di kampung Losari tempatnya di utara lapangan Losari dan opak 3 ada RT3 R1 Semagih Solo nanti kasih mobil mes ya jadi kalau antara-antara dari apa itu Mas dari bantaran Sungai Bengang Solo itu itu sebelah ini Kampung Losari ini pas Solo paling timur jadi udah mau ke Sungai Bengang deket belakang pasar ya belakang pasar Tanggul Sari selanjutnya oke guys itu kiranya cukup sekian bersama kita dan tetap-tetap terima kasih sukses untuk dagangnya bandia bandia dan untuk para pelanggan di Monggo hampir ke sini siapa tahu ada perjalanan mau kemana mampir dulu ke sini sebentar mau ke Mojo 8 mau mau diri bisa sampai sini kiranya selesai sekusian bersama kita rekan-rekan ucapan terima kasih thank you very much my attention see you next my video bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati